Perkenalkan nama saya Susmila Yanti dengan NIMH 219-030-2289 dari kelas C1 dengan mata kuliah kewirausahaan 1. Checklist Analisa Kelayakan Usaha Produk atau jasa yaitu Bukafe menyusun konsep bisnis Susmila Yanti dengan NIMH 219-030-2289 dari kelas C1. Nomor 1 yaitu ada analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa dengan potensi yaitu potensi rendah minus 1, potensi sedang dengan nilai 0, potensi tinggi dengan nilai 1. Yang memiliki 2 poin pokok yaitu 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa dengan 7 subpoin yaitu yang pertama mengambil keuntungan dari tren lingkungan yaitu potensi sedang dengan nilai 0, Kedua, menyelesaikan masalahnya yaitu potensi sedang dengan nilai 0, ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak tersedia di pasar, potensi tinggi dengan nilai 1, keempat, ketepatan waktu masuk ke pasar yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Kelima, luasnya kekasihan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Kenam, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesain yang sudah tersedia yaitu potensi sedang dengan nilai 0, Ketujuh, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Adapun nilai akhirnya yaitu 0011101 dengan total nilai yaitu 4, Selanjutnya yaitu 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online memiliki 3 subpoin yaitu yang pertama, Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual yaitu potensi sedang dengan nilai 0, Adapun nilai akhirnya yaitu 110 dengan total nilai yaitu 2, Dan dengan rata-rata nilai yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 6 dibagi 2 karena memiliki 2 poin pokok yaitu hasil rata-ratanya yaitu 3. Selanjutnya nomor 2 yaitu kelayakan target industri dengan potensi yaitu potensi rendah minus 1, Potensi sedang dengan nilai 0, potensi tinggi dengan nilai 1. Memiliki 2 poin pokok yaitu 2.1, daya tarik industri dengan 5 subpoin yaitu pertama, jumlah kompetitor, Potensi sedang dengan nilai 0 yaitu sedikit, Kedua, tahap siklus hidup industri, potensi sedang dengan nilai 0 yaitu fase pertumbuhan, Ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, potensi sedang dengan nilai 0 yaitu pertumbuhan sedang, Keempat, pentingnya produk dan atau pelayanan industri kepada pelanggan, potensi tinggi dengan nilai 1 yaitu harus memiliki, Kelima, margin operasi industri, potensi sedang dengan nilai 0 yaitu sedang, Adapun nilai akhirnya yaitu 0, 0, 0, 1, 0 dengan total nilai yaitu 1. Selanjutnya yaitu 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen, Memiliki 5 subpoin yaitu yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, Yaitu potensi sedang dengan nilai 0 yaitu mungkin dapat diidentifikasi, Kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, Potensi rendah dengan nilai minus 1 yaitu tidak mampu menciptakan, Ketiga, daya beli pelanggan yaitu potensi tinggi dengan nilai tinggi dengan nilai 1, Empat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru yaitu potensi sedang dengan nilai 0 yaitu sedang, Kelima, potensi pertumbuhan target pasar, potensi sedang dengan nilai 0 yaitu sedang, Ada pun nilai akhirnya yaitu 0, minus 1, 1, 0, 0, dengan total nilai yaitu 0, Ada pun jumlah akhirnya yaitu 1, tambah 0 yaitu 1, dibagi 2 karena memiliki 2 poin pokok yaitu hasil rata-ratanya 0,5, Selanjutnya nomor 3 yaitu ada analisa kelahiran organisasi, Dengan potensi yaitu potensi rendah minus 1, potensi sedang dengan nilai 0, potensi tinggi dengan nilai 1, Yang memiliki 2 poin pokok yaitu 3 poin 1, kecakapan atau prowess management, Memiliki 5 subpoin yaitu yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri yaitu potensi sedang dengan nilai 0 yaitu pengalaman sedang, Kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa produk yang disuruhkan, Potensi tinggi dengan nilai 1 yaitu terampil, Ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial atau pendiri di industri yang relevan, Yaitu potensi tinggi dengan nilai 1 yaitu luas, Kepas, sejauh mana usaha baru yang disuruhkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri, Yaitu potensi tinggi dengan nilai 1 yaitu kuat, Kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menubuhkan usaha baru yaitu potensi sedang dengan nilai 0 mungkin, Adapun nilai akhirnya yaitu 0, 1, 1, 1, 0 dengan total nilai 3, Selanjutnya yaitu 3 poin 2, kecukupan sumber daya, Dengan 2 subpoin yaitu yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik yaitu potensi sedang dengan nilai 0, Kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat memulai yaitu potensi sedang dengan nilai 0, Adapun nilai akhirnya yaitu 0, 0 dengan nilai 0, Dan untuk rata-rata yaitu 3 ditambah 0 sama dengan 3, Dibagi 2 karena memiliki 2 poin pokok yaitu hasilnya 1,5, Selanjutnya yaitu nomor 4, kelayakan finansial dengan potensi yaitu potensi rendah minus 1, Potensi sedang dengan nilai 0, potensi tinggi dengan nilai 1, Memiliki 3 poin pokok yaitu 4,1, Total modal awal yang dibutuhkan dengan 3 subpoin yaitu pertama, Modal ekuitas, equity capital yaitu potensi sedang dengan nilai 0, Kedua, modal utang, debit capital yaitu potensi rendah minus 1, Ketiga, modal khusus, specialty capital yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Adapun nilai akhirnya yaitu 0, minus 1, 1, Dengan nilai yaitu 0, Selanjutnya 4, poin 2, kinerja keuangan bisnis sejenis, Dengan 3 subpoin yaitu yang pertama, Karakteristik ekonomi industri dengan potensi sedang dengan nilai 0, Kedua, profitabilitas dan risiko saat ini, Potensi tinggi dengan nilai 1, Ketiga, nilai perusahaan yaitu potensi sedang dengan nilai 0, Adapun nilai akhirnya yaitu 0, 1, 0 dengan total nilai 1, Selanjutnya ada poin 4, 3, Dan selanjutnya yaitu 4, 3, Daya tarik finansial keseluruhan, Dengan 5 subpoin yaitu yang pertama, Hasil keuangan historis dengan potensi sedang yaitu 0, Kedua, proyeksi pendapatan yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Ketiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Keempat, margin kotor dan labah sebelum berpajak sebagai persentase dari pendapatan yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, Kelima yaitu daya tarik terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat yaitu potensi sedang dengan nilai 0, Ada pun nilai akhirnya yaitu 0, 1, 1, 1, 1, 0 dengan total 3, Dengan rata-rata yaitu 0 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 4 dibagi 3 karena memiliki 3 poin pokok, Itu hasil rata-ratanya 1, 3, Selanjutnya yaitu nomor 5, potensi keseluruhan, Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian yaitu minus 1 sampai 0 itu tidak layak, Dari 0 sampai 2 yaitu layak, lebih dari 2 itu sangat layak, Dan ada saran untuk meningkatkan potensial, Dan bagian 1 yaitu kekuatan indonesi bisnis dengan poin 3 sama dengan potensi sangat layak, Untuk segera diwujudkan desain produk atau jasanya, Bagian 2 isu terkait industri atau pasar dengan poin 0,5 yaitu potensi layak, Dengan identifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas, Bagian 3 yaitu kelayakan organisasi dengan poin 1,5 sampai dengan potensi layak, Dengan identifikasi kemungkinan indonesi dan organisasinya, Bagian 4 isu finansial dengan poin 1,3 sama dengan potensi layak, Dengan identifikasi kemungkinan desain pembiayaannya, Ada pun penilaian keseluruhannya yaitu rata-rata 1,5 yaitu potensi layak, Untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya, Ada pun ringkasan akhir yaitu ide bisnis ini berpotensi layak, Untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya, Sekian dari saya, terima kasih.